selamat datang di channel youtube maniak tempevlog pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengganti keycaps atau tombol di keyboard rexus seri mx9 jadi saya baru beli keycaps buat keyboard mekanikal warnanya pink saya beli dari shopee nanti link pembelian saya tulis di deskripsi video ini Oke kita buka paketnya untuk warnanya pink seperti ini jumlah tombolnya ada kita dapat 104 tombol untuk tampilannya seperti ini bagian keycaps nya ada bagian yang transparan jadi buat keyboard temen-temen yang ada lampu air light RGB nya nggak perlu khawatir karena bisa tembus terus untuk finishing nya ya untuk harga Rp50.000an lumayan lah banyak saja ini agak tipis Oke langsung kita coba pasang buat temen-temen yang mau mengganti jangan lupa untuk siapkan ini ini namanya keycaps puller untuk keyboard yang saya beli rexus mx9 ini udah termasuk di paket pembelian untuk cara pakaiannya lumayan gampang kita tinggal menekan ke puller ini kita masukkan ke keycap yang akan kita ganti dan langsung ditarik seperti itu nah ini kecapnya udah terangkat kecap yang terangkat bisa langsung kita ganti dengan ke caps yang baru untuk perbandingan ke caps nya kurang lebih seperti ini yang sebelah kiri ini yang putih asli bawaan Lexus yang sebelah kanan kecap yang saya beli dari luar negeri untuk ketebalannya hampir mirip tapi yang warna pink ini agak lebih sedikit tipis Oh ya buat temen-temen yang mau beli ke caps ini jangan khawatir karena untuk tombol enter nya ini disediakan tiga jenis sesuai dengan tombol enter yang ada di keyboard teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah tampilannya setelah selesai kurang lebih seperti ini jadi ada beberapa tombol yang tidak saya gunakan seperti tombol function atau tombol F ini karena untuk tombol function yang dari pembelian keycaps yang baru ini yang warna pink ini tidak ada tombol fungsi multimedia nya untuk kekurangan dari keycaps yang saya beli ini yang pertama seperti yang saya bilang tadi tombol function nya atau tombol F nya ini tidak ada fungsi atau tulisan multimedia nya jadi buat teman-teman yang masih membutuhkan tombol multimedia seperti keyboard bawaan saran saya tidak usah diganti saja terus selanjutnya nah yang ini salah satunya adalah saya dapat di bagian caps lock ini jadi ada beberapa tulisan yang tidak jelas tapi yang baru saya temuin cuma di bagian caps lock ini tombol caps lock untuk yang lainnya lumayan jelas tidak ada masalah jadi saya putuskan tetap memakai caps lock bawaan dari keyboard lexus selain itu juga biar tombol WASD ini tetap kelihatan jelas atau kontras kekurangan selanjutnya nah ini ada di tombol windows jadi gak ada logo windows nya cuma tulisan win doang terima kasih sudah nonton video ini sampai habis kalau bermanfaat silahkan klik like, subscribe, dan share dan share